Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Reza, saya berasal dari Indonesia Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Dan saya juga meyakini bahwa siapapun yang berdusta atas nama Allah dan Rasulnya Maka kelak tempatnya di neraka Saya ingin menceritakan kejadian luar biasa yang pernah saya alami dan berkaitan dengan Muhammad Kasim bin Abdul Karim Kejadian ini saya alami pada tahun 2019 Pada waktu itu saya sangat tertarik dengan pembahasan tentang akhir zaman Sehingga dari situ saya menemukan video mimpi Muhammad Kasim dan menontonnya Awalnya saya tidak percaya, tetapi saya harus menonton lebih banyak lagi untuk bertabayun Semakin banyak menonton, saya justru semakin tertarik Karena mimpi-mimpi beliau berisi informasi yang saling berhubungan dengan berbagai pembahasan tentang akhir zaman yang telah saya dapatkan Bahkan dari mimpi beliau informasinya lebih detail lagi Dan mimpi beliau juga tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Banyak juga pelajaran penting yang bisa saya dapatkan sebagai seorang muslim dari berbagai mimpi beliau Satu pelajaran yang paling penting dan paling ditekankan adalah bertauhid dan menghindari kesyirikan Bahkan terdapat penjelasan dari berbagai bentuk syirik yang sekarang telah samar Yang tadinya saya tidak mengetahui bahwa hal-hal tersebut adalah bentuk syirik Singkat cerita, saya mulai percaya dengan mimpi Muhammad Kasim Tetapi masih ada keraguan di hati saya Karena saya belum pernah bertemu secara langsung dengan beliau Dan saya tidak tahu apakah beliau orang yang jujur atau malah beliau telah berdusta atas mimpi-mimpinya Suatu hari, saya sedang berada di kamar saya, tepatnya pada siang hari Lalu saya memutuskan untuk pergi ke halaman rumah Ketika saya keluar dari pintu rumah, kodarullah pandangan saya menuju ke arah langit Dan saya sangat terkejut karena saya melihat awan berbentuk lafaz Allah di langit Seketika saya merasa sangat bahagia dan kagum Karena itu adalah pengalaman pertama dalam hidup saya dapat melihat dengan mata kepala saya sendiri Bagaimana indahnya awan yang berbentuk lafaz Allah Saya terus memperhatikan awan itu sampai bentuknya berubah menjadi bentuk awan pada umumnya Setelah beberapa hari dari kejadian itu Ketika saya sedang berada di rumah teman Saya memberanikan diri untuk ikut menyebarkan mimpi Muhammad Kasim di internet Seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang telah mempercayai beliau lebih dulu Setelah itu pada waktu pagi menjelang siang Saya memutuskan untuk pulang ke rumah Di tengah perjalanan saya berdoa kepada Allah Ya Allah apakah engkau meridoi apa yang hamba lakukan Berilah hamba petunjuk Tepat setelah saya mengucap doa Kodarullah pandangan saya menghadap ke arah langit Betapa terkejutnya saya melihat awan berbentuk lafaz Allah lagi Seketika saya menangis Saya merasakan perasaan yang sangat bahagia Terharu dan kagum Dan saat itu juga saya merasa bahwa itu adalah petunjuk dari Allah Atas doa yang baru saja saya ucapkan Bahwa Allah ridho dengan apa yang saya kerjakan Alhamdulillah Sejak saat itu saya semakin bersemangat untuk ikut menyebarkan mimpi-mimpi Muhammad Kasim Setelah beberapa hari dari kejadian itu Saya berkunjung ke rumah teman saya lagi Dan di sana saya menyebarkan mimpi-mimpi Muhammad Kasim melalui internet Ketika waktu sore tiba saya memutuskan untuk pulang Di tengah perjalanan saya kembali berdoa untuk membuat diri saya lebih yakin lagi Ya Allah apakah pekerjaan yang hamba lakukan ini dicatat sebagai amal ibadah untuk hamba Ya Allah berilah hamba petunjuk Tepat setelah mengucap doa Saya langsung mengarahkan pandangan saya ke langit Berharap saya menemukan awan berbentuk lafaz Allah lagi Tetapi alangkah lebih terkejut lagi saya Karena saya melihat awan berbentuk lafaz Muhammad dan Allah bersandingan Dari arah saya memandang Lafaz Muhammad berada di sebelah kanan dan lafaz Allah di kirinya Seperti satu tulisan yang tidak berjarak Seketika saya menangis Saya merasakan amat sangat bahagia Terharu dan kagum Karena terus menerus kejadian luar biasa Allah tunjukkan di hidup saya Dan saat itu saya merasa bahwa itu adalah petunjuk dari Allah atas doa yang baru saja saya panjatkan Bahwa pekerjaan yang saya lakukan ini dicatat sebagai amal ibadah Alhamdulillah Setelah kejadian yang ketiga ini Saya merasa bahwa awan berbentuk lafaz Allah yang pertama kali saya lihat masih berkaitan dengan lafaz yang kedua dan ketiga Yaitu sebagai rangkaian petunjuk dari Allah untuk meyakinkan saya kepada Muhammad Kasim Bertahun-tahun yang lalu Jauh sebelum saya mengetahui tentang Muhammad Kasim Saya sudah mempunyai keinginan untuk dapat melihat awan berbentuk lafaz Allah dengan mata kepala saya sendiri Saya sering melihat ke arah langit untuk mencarinya Tetapi saya tidak pernah menemukannya Dan ketika saya mulai mempercayai serta ikut menyebarkan mimpi Muhammad Kasim Allah beri saya petunjuk berupa kejadian yang telah lama saya inginkan itu Bahkan Allah tunjukkan tiga kali berturut-turut dalam jangka waktu yang berdekatan Saya merasa bahwa Allah benar-benar telah meyakinkan saya dengan cara yang luar biasa Dan tidak hanya saya saja Banyak dari orang-orang yang telah mempercayai Muhammad Kasim telah mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam hidupnya Bahkan ada dari mereka yang tadinya tidak mengetahui tentang Muhammad Kasim Tetapi telah mengalami kejadian luar biasa yang mengarahkan mereka sehingga mereka dapat mengenali Muhammad Kasim Masya Allah Setelah kejadian-kejadian itu Saya menjadi sangat yakin bahwa mimpi-mimpinya benar berasal dari Allah Dan Muhammad Kasim adalah orang yang jujur Dan saya juga meyakini Muhammad Kasim adalah orang yang telah dikabarkan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu Yaitu orang yang mendapat petunjuk dari Allah dan akan memimpin umat Islam dengan petunjuk-petunjuk tersebut Karena ciri-cirinya telah ada pada beliau Meskipun Muhammad Kasim tidak pernah mengklaim dirinya sebagai apapun dan tidak mau menjadi apapun Justru saya semakin yakin bahwa beliau adalah orangnya Beliau adalah Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu Saya mengajak kepada orang-orang yang telah menonton video ini Untuk mulai mengambil perhatian kepada Muhammad Kasim dan mimpi-mimpinya Karena ini adalah perkara yang sangat penting untuk kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!